Hai hai para sahabat semua selamat bergabung selamat berjumpa kembali di channel saya yaitu channel yang menjelaskan dan merangkan yang berhubungan dengan tanaman-tanaman hias dan tanaman-tanaman jenis lainnya untuk kali ini saya ingin berbagi tutorial yaitu salah satu jenis tanaman hias yang bunganya berwarna ungu berbentuk trompet tanaman ini lebih dikenal yaitu dengan nama bunga rolia ungu bunga rolia ungu ini sudah tidak asing lagi karena banyak ditanam di tanam taman-taman jalur terutama karena memiliki keisimewaan tanaman ini memiliki kekuatan yaitu tidak tidak mudah mati artinya tanaman ini dengan cuaca panas ataupun hujan sangat kuat kali ini kita akan melakukan penyetekan seperti yang sudah saya siapkan ini saya sudah siapkan yaitu media dan setekannya seperti biasa media ini terdiri dari sekamentah dan tanah merah dengan perbandingan tanah merahnya satu masih saya tanah merahnya tiga sekamentahnya cukup satu saja sebelum kita lakukan penancapan seperti biasa kita buang dulu pelepah-pelepah daun ini itu untuk mempermudah penancapan dan mempercepat tumbuhnya akar-akar baru dan jangan lupa sebelum melakukan penancapan alangkah baiknya media yang telah kita siapkan ini terlebih dahulu disiram ya disiram untuk mempermudah penancapan agar tidak patah keisimewaan tanaman ini bunganya sangat full artinya bahwa bunga rolia ungu ini sangat tahan banding dengan cuaca seperti apapun dan bunganya tidak pernah putus jadi tidak pernah habis oke kawan-kawan dan jangan lupa penancapan ini kedalamannya cukup 3 cm jadi jangan sampai kurang dari 3 cm karena dengan tujuan pada saat penyiraman itu dia tidak rubuh ya tidak rubuh dan tidak runglai karena sangat berpengaruh terhadap akar kalau dia bergerak kalau penyiraman ini terlalu cetek dia akan mudah rubuh maka akan mengalami kegagalan dalam pembibitan ini dan seperti yang kita lihat ini saya akan mencoba membongkar bibit yang sudah berusia kurang lebih 3 minggu seperti ini akarnya sudah mulai menembus polybag ini artinya akhirnya bahwa akar yang berada dalam polybag ini sudah full artinya sudah penuh oke nah ini akarnya sudah cukup banyak ya sudah cukup banyak kita akan coba kembali polybag berikutnya jika jika akarnya sudah menembus polybag itu artinya bahwa penyintekan ini pemibitan ini tidak berhasil artinya akarnya sudah penuh sudah tumbuh dengan sempurna nah seperti ini ini pertumbuhannya sangat bagus sangat baik ya tanpa kegagalan jadi teman-teman bisa melakukannya pembibitan ini sangat mudah tanaman ini bisa kita kombinasikan dengan tanaman-tanaman lainnya seperti yang saya perlihatkan ini di video ini ini adalah rolia bunga ungu yang sudah dikombinasikan di taman jalur khususnya di wilayah kembangan karena kebetulan saya juga gak ada di pertamanan wilayah kembangan ini kita bisa lihat sangat cantik bunganya sangat full hijau rayo-rayo berserta rumput-rumput yang hijau tempat ini menjadi tempat yang sangat favorit khususnya buat para fun bike yang bersepeda disini oke kawan-kawan dukung terus channel saya ini semoga menjadi inspirasi buat para sobat jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kawan-kawan sampai jumpa sampai jumpa